Intro Alhamdulillah wa syukurillah Betapa nikmat, betapa besar anugrah-anugrah ilahi robi Yang telah diberikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa Yang kecil maupun besar setiap hari kita pasti diberi rezeki Semuanya tergantung di dalam diri kita Menerima nikmat, anugrah, dan keberkahan yang telah diberikan di dalam hidup kita Bagi yang pikirannya sempit pastilah kita akan mengeluh di dalam kehidupan kita Namun dibalik itu sebenarnya kita dianugrahi hal-hal yang luar biasa Contohnya setiap hari saudara diberi keselamatan Ya naik kendaraan pulang pergi kerja diberi keselamatan sampai di rumah Dan besoknya kerja lagi, aktivitas, kemanapun pergi kita masih diberi keselamatan Andaikan saja kita tidak diberi keselamatan Ya saat keluar rumah saja di jalan kita sudah kecelakaan A'udzubillahimin dalit Nah untuk itu para saudara Syukuri apa yang ada dan nikmati saja Agar hidup ini mengalir terus menerus dan kita diberi keberkahan yang luar biasa di dalamnya Salah satunya keberkahan itu adalah keselamatan Bertempur tanpa kita membawa senjata Menang tanpa kita melakukan kekerasan Kalah pun tetap menjadi juara Itulah seseorang sejati di dalam hidupnya Salah satu untuk mendapatkan hal tersebut Yaitu dengan membaca Kalimat yang sangat singkat Kalimat satu kata Bisa meluluhkan Bisa menghancurkan siapa saja Seseorang yang pemarah Seseorang yang jahat Seseorang yang nekat ingin menyerang kita Atau mengancam kita Ataupun saudara dibegal atau diperampok Kita tidak tahu ke depannya Maka bersiaplah payung sebelum ada hujan turun Salah satunya dengan menyiapkan membaca Membaca amalan tersebut dengan cara menahan nafas tarik Lalu baca Gelorakan di dalam hati Saat kita menahan nafas Setengah berteriak Setengah bersemangat Setengah bergelora di dalam darah jiwa batin saudara Seakan-akan gunung yang ingin meletus Teriakan Jadi kertaklah alam bawah sadar kita dengan amalan ini Insya Allah seketika itu Darah saudara mengalir deras Panas Membara Bagaikan lahar Gunung yang meletus Posisi kita masih tahan nafas Dan seketika itu pula Kita pandangi terus-menerus Muka lawan Atau orang yang mau menyerang kita Pandangi raut mukanya Ya Di wajahnya Semua pandangi Dengan seksama Karena posisi kita tentunya Terdesak Atau mendadak Atau sepontan Jadi kita bisa harus fokus Dalam memandangi wajahnya Gerak-gerinya Kemana pun dia memandang Pandangi Sambil kita membaca amalan ini Lalu Hembuskan nafas saudara Pelan-pelan Halus panjang Seakan-akan saudara Menghembuskan nafas ini Ke arah si lawan Dan bayangkan Bahwa Hembusan nafas saudara itu Masuk ke ubun-ubunnya Si lawan Nah Seketika itu Bila saudara sudah bisa Mampu melakukan hal ini Seketika Lawan ini akan terdiam Lawan ini akan mematung Lawan ini akan lemas Lawan ini akan gemetar Dan Ketakutan dengan sendirinya Ya Bisa-bisa Dia kencing Di dalam celananya Dengan syarat Saudara Walaupun takut Tutupilah ketakutan saudara Ya Ini syaratnya Memang saudara saat itu Terdesak Dan takut Tapi tutupi Ketakutan saudara Dengan bacaan Amalan ini Jangan keluarkan Ketakutan saudara Walaupun saudara Ketakutan Walaupun Lawan kita Mau menyerang Itu tidak akan jadi Entah apa alasannya Entah halangannya Entah rintangannya Intinya Si lawan tersebut Mengurungkan niatnya Menyerang kita Padahal Posisi si lawan Itu sangat Menguntungkan ya Dia membawa Senjata tajam Atau membawa Beberapa temannya Sedangkan kita Sendiri Dalam keadaan Terdesak Pastilah kita Akan pasrah Namun alhamdulillah Dengan bantuan Amalan ilmu Dari sang Illahi Robi ini Semua Terselamatkan Kita tidak perlu Juga membawa Senjata Kita tidak perlu Juga melawan Tapi Cukup melawan Dengan Batin saudara Satukan Jiwa Batin saudara Dengan amalan ini Untuk Menghancurkan Hatinya Si lawan Siapa sih Orang yang bisa Melawan hati Bila hati itu Dihancurkan Dari dalam Sehebat Apapun lawan Bila hatinya Dihancurkan Dari dalam Dia akan Lemah Rontok Dan Jatuh Tersungkur Begitu besar Manfaat Amalan Dari Malekat Israel Ini Untuk Lebih Kontinu Agar Menyatu Di dalam Diri saudara Bacalah Amalan ini Setiap Malam Jumat Dibaca Sebanyak Banyaknya Terserah Saudara Minimal Dibaca 33 Kali Setiap Malam Jumat Saat Mau keluar Rumah Bacalah Doa Ini Sebanyak 3 Kali Dengan Cara Menahan Nafas Keadaan Terdesak Atau Ketemu Lawan Musuh Dan Sebagainya Bacalah Secara Sepuntan Dengan Cara Yang Sama Insya Allah Saudara Akan Terselamatkan Tanpa Saudara Melawan Begitu Besarnya Silahkan Diamalkan Bagi Saudara Yang Hari Ini Terdesak Kehidupannya Rawan Dengan Tindak Kejahatan Segera Ambil Keilmuan Ini Agar Bermanfaat Bagi Saudara Semua Amin Amin Ya Rob Alamin Demikianlah Keilmuan Malikatul Israel Untuk Tameng Diri Melawan Tanpa Dilawan Menyerang Tanpa Kita Menyerang Menghancurkan Lawan Tanpa Kita Menyerang Lawan Meluluhkan Lawan Tanpa Kita Bertindak Kekerasan Dan Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Ikutin Terus Channel Basalim Dimanapun Saudara Berada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh